Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada video kali ini saya akan mencoba aplikasi yang sedang cukup viral ya Bangeting viral hari ini kemarin itu juga aplikasi ini sempat down sempat bisa dibuka dan kadang saat di akses pun lambat atau mungkin responnya lama ya aplikasi apa namanya OpenAI ini aplikasi yang cukup keren ini ya ini di OpenAI nanti ada fitur chat GPT GPT misalnya ya di sini nih ini tinggal dibuka saja nanti bisa mencoba ya write chat GPT silahkan nanti sign up ya daftar dengan email Anda kemudian nanti biasanya akan diminta untuk verifikasi menggunakan nomor HP kalau sudah berhasil nanti tampilannya seperti ini ya ini adalah tampilan chat openai.com disini Anda bisa menuliskan dengan kata kunci apapun ya pertanyaan jawaban soal atau mungkin butuh kode skrip baik itu kode pemrograman apapun silahkan bisa dituliskan disini nanti diminta nanti akan dijawab untuk ngobrol iseng iseng juga boleh misalkan halo siapa kamu seperti ini nanti dia akan merespon tahu tuh saya adalah sistem yang dikembangkan oleh OpenAI bagaimana saya dapat membantu anda ini kita bisa menuliskan misalkan saya butuh soal matematika untuk siswa kelas 9 jadi dalam kini pendidikan ini bisa dimanfaatkan untuk belajar ya itu ada soal-soal yang dibuatkan dari chat openai kemudian jika kita membutuhkan jawaban kita bisa langsung menanyakannya ke aplikasi ini sebagai contoh nih ini saya akan ngambil yang soal yang nomor I1 ini ya kita tunggu dulu sampai selesai ini ada banyak koleksi sebenarnya kita bisa langsung menambahkan sih misalkan saya butuh soal dan jawaban yang akan dibuatkan karena ini sudah berupa soal coba kita ambil ini kita copy kita kirim jawabannya apa untuk menyelesaikan persamaan sistem ini kita dapat menggunakan metode eliminasi dijelaskan dengan lengkapnya nanti hasilnya seperti apa kita lihat nah menangit 2 dan 1 mengambilkan 2 dan mata Y sama dengan 5 X sama dengan 0 Y sama dengan 5 dengan menggunakan metode restriplitusi wuhh lengkap sekali ini luar biasa ini ya wow ini bisa untuk belajar ini ya bisa untuk belajar jadi jangan disalahgunakan ya jadi ini silahkan dipakai untuk belajar misalkan seorang programmer juga bisa misalkan butuh daripada nulis ulang ya atau mungkin kita butuh ide misalkan bisa saja membuat disini contohnya seperti ini misalkan saya mau membuat game nih buatkan game matematika perhitungan sederhana dengan javascript game lihat hasilnya itu adalah contoh sederhana dari sebuah game matematika yang dibuat menggunakan javascript soal perhitungan sederhana secara acak dan meminta pengguna untuk menyelesaikan skot jika jawabannya diberikan benar wow keren sekali wah ini kodenya luar biasa ini dia memadukan antara html kemudian nanti ada kode javascriptnya di dalamnya nah ini langsung bisa kita salin kita simpan di notepad misalkan disimpan dalam format html nanti bisa digunakan kita coba aja nanti sampai selesai dulu keren sekali ini aplikasi ok 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 selamat menikmati selamat menikmati ok 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 ini ternyata kodenya berhenti ya ok kalau berhenti kita minta saja untuk dilanjutkan kita lanjutkan ok ok wow ini keren sekali sungguh keren kita coba ya saya penasaran apa scriptnya ini berjalan atau tidak ini kita coba saya akan masuk ke notepad plus ok ok kita coba ya kita salin saja kodenya ini gimana ini mulai sini ya kita copy kita masukkan ke sini tadi ada tambahan ya ada tambahan kode berikutnya yang ini nah ini sudah selesai kita coba simpan ini saya simpan saya taruh saja di di dokumen ya dokumen saya kasih nama OpenAI dokumen saya ya kita masukkan ke sini ini game game 1 game 1 html ok save kita coba buka ya jadi di dokumen game OpenAI ok kita coba buka ini dengan Chrome Open with Chrome kita lihat hasilnya nah ini dia game matematika sederhana kemudian di sini ada 5 pangkat 2 berapa ini hasilnya kita coba jawabannya misalkan 10 misalkan salah apa benar atau salah misalkan 6 kali harusnya tadi yang 25 ya kalau 6 kali 5 berapa misalkan 30 kita coba cek jawaban nah 5 kali 2 tadi jawabannya harusnya 25 jawaban nah skornya itu 3 tambah 4 7 jawaban update oke ini sangat keren sekali ya oke saya akan kembali lagi ke aplikasi OpenAI tadi nah disini ya ini jadi bisa kita manfaatkan untuk berbagai kebutuhan kita tapi ya kita harus bisa dalam menggunakannya ya harus dicek lagi apakah benar atau tidak ini sangat-sangat bermanfaat semoga ini akan proyek ini akan terus berlanjut lebih sempurna kemudian bisa dimanfaatkan banyak orang dan tentunya dalam dunia pendidikan ini nanti bisa membantu dalam untuk belajar jangan disalahkan oke saya kira itu cukup terima kasih Assalamualaikum warahmatullah rokat 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 terima kasih